Assalamualaikum Saudara. Dalam berbagai platform media, pengacara papan atas Hotman Paris mengeritik putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan kepada Barada Richard Eliezer atau Baradae. Putusan ini jauh berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara selama 8 tahun. Dari perspektif hukum, sebenarnya bagaimana kita menyikapi putusan hakim ini? Saudara, dalam hukum, putusan hakim harus dihormati dan dilaksanakan. Hakim yang memeriksa kasus memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum yang ada. Oleh karena itu, dalam kasus ini, putusan hakim harus diterima sebagai suatu keputusan yang sah dan final. Namun demikian, sebagai masyarakat yang sadar hukum, kita tetap memiliki hak untuk mengkritisi dan membahas putusan hakim dengan baik, terutama jika kita merasa bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta atau hukum yang ada. Dalam hal ini, pengkritik bisa mengajukan banding atau upaya hukum lainnya yang tersedia untuk memperjuangkan keadilan. Dalam kasus ini, meskipun tuntutan jaksa penuntut umum jauh lebih berat dari putusan hakim, namun hakim yang memeriksa kasus memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang dianggap sesuai berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Sehingga, kita perlu menghormati putusan hakim tersebut, meskipun kita mungkin tidak setuju dengan keputusannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap kasus memiliki keunikan dan faktor-faktor yang berbeda-beda, dan putusan hakim dalam satu kasus tidak selalu bisa menjadi acuan untuk kasus-kasus lainnya. Oleh karena itu, dalam menilai putusan hakim, kita harus mempertimbangkan semua aspek dan fakta yang ada dalam kasus tersebut. Saudara, demikian perspektif hukum kita kali ini. Sampai jumpa!